Pemirsa terhitung sejak Senin 1 Desember 2014 kemarin, PDAM Kota Bekasi memperlakukan tarif baru dengan kenaikan berkisar 2 hingga 50% per kubik. Namun kenaikan ini tidak disertai dengan peningkatan pelayanan, mengingat masih banyak warga Bekasi yang mengalami krisis air akibat saluran PDAM yang mati sejak 3 minggu lalu. Penyebab tertidiknya distribusi air dari PDAM ke rumah-rumah warga telah disampaikan kepada pihak PDAM, namun hingga saat ini belum ada kejelasan dan hanya diberikan janji. Akan ada perbaikan pipa yang bocor. Kondisi sulit yang dialami warga kian bertambah, lantaran PDAM telah menaikan tarif air yang berlaku mulai hari ini. Kenaikan tertinggi terjadi pada konsumen rumah tangga tingkat kelas 3 yang semula dikenakan Rp3.800 untuk pemakaian 0 hingga 10 meter kubik air dan Rp9.000 untuk pemakaian air di atas 10 meter kubik. Terhentinya distribusi air bersih juga membuat warga terpaksa beralih menggunakan sumur pompa dengan biaya Rp4 hingga Rp6 juta. Bagaimana masyarakat mau dibikin susah untuk tarif naik, pomnya mati, udah mau sebulan, udah mau tiga minggu ya? Tiap bulan mati, tiap bulan mati, paling sedikit satu minggu.